Hai suldi Oke del box buh gila pedes nintel sini di ultimatenya Oke wah gila Halo temen-temen semua balik lagi bersama gue nandul gamer santino game knowledge ya masih jadi Pokemon lagi cuy dan di video kali ini gue bakal lanjut bermain game Pokemon ya karena ini seru banget ya itu game Pokemon ini ya dan disini gue main di server terbaru yaitu server 5 cuy ya buat kalian yang pengen main ya nanti gue pengen buat guild disini nanti kita join kita gabung guild guild terkuat yang pernah ada ya langsung aja gas kan kalian main di server 5 cuy ya dan disini ini gua udah sedikit build untuk si akun gua ini gua udah level 23 C ya karena ini server baru baru aja rilis ya dan gua langsung ngeposti dan disini gua itu akhirnya bisa menyentuh di ranking satu cuy ranking satu cuy ya ini baru main C soalnya ini pada baru semua ya kan disini gua ranking satu satu level ya level ranking cuy ini ranking satu harus ini levelnya tuh gua level 23 mungkin nanti kebalap kali sama yang lainnya dan untuk ranking CP ya di sini kalau gua lihat ranking power cuy lebih tepatnya ini belum ada sama sekali cuy ya Nah ini mungkin nanti setelah riset ya itu bakalan muncul nih biasanya sih malem ya risetnya cuy malem sekitar jam 8 atau abis maghrib gitu dan disini kita bisa dapetin Mio ya seperti yang udah gua jelasin kemarin semoga aja gua bisa masuk ke ranking satu atau ranking lima kargo pengen banget nyobain si Mio ini ya ini bagus banget kayaknya Mio dan ini cuy power ya powernya itu kalian minimal ya minimal itu 12.000 nah 12.000 itu udah dapet reward cuy sampai paling tertinggi itu 45.000 jadi kalian dalam tujuh hari usahain bisa mencapai 45.000 untuk si powernya nanti kalian bisa dapet nah ini diamond 5000 ya nih lumayan banget diamond 5000 coy dan disini eventnya banyak banget sih kalau gue lihat-lihat ya dan untuk Pokemon gua ya di sini gua bakal kasih lihat dan gua kasih tips juga buat kalian ya ini ini gua di sini line upnya itu gua pakai si nah ini ini line upnya ada Gyarados nine tails ada Venusaur terus ada si siapa ya ini lupa gua Sighter Aerodactyl sama ini Del Fox ya satu lagi cuy nah ini gua cuma dapet 1 2 3 4 4 sampai 5 ini bukan ninja sorry Pokemon SC ya menurut gua disini kalau kalian pengen gacha ya ini tips buat kalian yang baru main kalian yang baru main kalian gacha disini nah disini kan baru main tuh pasti dapet 150 kali gacha ya gua saranin kalian pakai tiketnya aja ya untuk si diamondnya itu diamondnya simpen ya diamondnya simpen kenapa diamondnya disimpen karena nanti diamondnya kalian bisa dapetin Pokemon jendiri atau Pokemon mythical ya nanti ada bandernya sendiri ada banner limitednya jadi gua saranin simpen aja untuk si diamondnya buat di banner Pokemon legendary atau mythical sih ya jadi untuk tiket itu kalian buat gacha sampai habis nggak papa tapi disini gua saranin disini jangan pakai diamondnya karena benar rugi coy kalau disini pakai diamond ya untuk Pokemon nya itu menurut gua ya ini kalau buat awal-awal sih bagus ya tapi nanti kelamaan bakalan ada Pokemon yang baru sih jadi gua saranin kalian tahan aja untuk diamondnya buat nanti banner legendary atau mythical sih nah sekalian kalian sekalian dipus aja ya untuk akunnya karena disini nanti untuk level ya bentar Oh di sini kemarin tuh ada ya ada beberapa yang bisa dapetin Oh ini untuk all-all semua ya Oh ini level 1 ya ini untuk level 1 terus kita geser ke bawah nah ini untuk level 50 C masih lama makanya gue bilang apa mending pakai tiket aja karena disini level 50 udah udah bagus-bagus nih tuh ada Snorlax Green Ninja Lucario karyzart yaitu bagus banget sih dan disini untuk nah 9tels ini kalian bisa dapetin C ya jadi disini gue saranin kalian simpen aja ya untuk diamondnya buat nanti C banner yang limited nah disini nih kalian wajib ambil si 9tels C ya si 9tels mana 9tels nah ini si 9tels sekalian wajib ambil C karena skillnya itu bagus banget C ya dia itu ngasih damage itu yang lumayan gede C dan single targeting single target jadi dia dia memberikan damage itu 142,20% plus 104 184 ya kokil dan disini ini kalian bisa dapat energi 100 energi itu gue tahu membuat ulti C ya buat ulti bisa udah nge-restore ya jadi bisa dibilang nih cepet lah ultinya cuy itu ini untuk skill satunya dan ini untuk ultimatenya disini dia mengeluarkan blizzard ya untuk ke semua enemy atau semua musuh dan dia bisa nge-restore 100 energi lagi C ya setiap satu kali ultimate dan setelah di awakening dia bakal memberikan efek freeze cuy jadi musuh itu bakal kena freeze ya kayak setun gitu dan nge-restore semua energi satu tim ini bagus banget buat di awal ya gokil makanya dan dia AOC tipenya ya untuk ultimate-nya bagus nah ini untuk pasifnya pasifnya ini dia bisa ngeredus attack C attack male ya untuk Pokemon yang yang gendernya itu male bukan female ya jadi yang cowok itu sebanyak 138 coy kokil ya nah ini wajib banget ya si nentel ini coy jadi gue saranin ambil nentel nentel tuh ambil di mana Bang kalian pergi aja ke diamond sini terus VIP privilege ya di sini kalian bisa beli si nentels coy nah ini pake diamond tapi enggak terlalu mahal ya ini originalnya 6000 yang potongan harganya tuh sampai 680 C murah ya dari 6.000 sampai 680 lanjut di VIP 5 dan di VIP 1 Cina ini jadi total dapat 2 nentels kalian bisa naikin sampai ke bintang 6 sama kayak punya gue ya bintang 6 nih nah ini Oh bintang 4 ya Oh bintang bintang 4 coy bukannya udah gue naikin ya benar evolve Oh ya bintang 4 C ya gue pikir bintang 6 gitu Oke sekarang gue bakal coba review untuk arenanya nah disini arena dan di arena gue disini ranking 22 ya gue pengen coba ngelawan ranking 9 tapi enggak bisa nah ini nah gua harus masuk ranking 20 dulu nih baru itu bisa ngelawan si ranking 9 nih kita coba lawan ranking 19 dulu deh ini Oke kita lihat coi ya untuk si nentels nah ini giara dos oke nentels ya tuh kalian bisa lihat ya untuk energinya tuh cepet banget ke isinya C karena ada si nentels Oh igli buff ini bagus buat support ya bisa ngeheal dia buset Hai hero dektil gue diserang nggak tuh Wow lumayan ya demetnya Oke gara dos ulti boh-boom-boom gila sakit banget Venusaur ulti solar beam Oke nice satu lendong dia kenanya aerodactyl ulti Oke oke bagian depan doang oke nentels masih belum pulih ya si nentels wih onyxnya cuy ulti Aduh nentels gua mati deh kayak nentels harus gue taruh belakang deh oh mati coi nentels gua oh mati coy nentels gua Del Fox oh kena efek brand itu sama Del Fox bagus ya ininya animasi ultimatenya gokil sih dia tuh satu developer sama haki legend coy persis banget tahu banget gua oke nih Del Fox nya medel Fox nentelsnya kayaknya gua harus taruh belakangnya disini oke kita atur dulu line upnya soalnya mati cuy ya cepet mati nih nah ini gua bisa ngelawan ranking 9 cerengnya 9 tuh dia ada onyx ada nentels juga udah level 30-an semua coy hmm kayaknya gua coba ganti line upnya dulu ya nah kita deploy dulu nah si nentels tuh salahnya gue taruh depan ya oke aerodactyl nah igli buff ini ya tadi igli buff itu kalian bisa pakai coy igli buff mana igli buff nah ini igli buff ini kalian bisa pakai coy ini kita bawa aja buat heal ya si igli buff ini skillnya kita naikin oke oke cuman di sini sayangnya tuh igli buff gua tuh belum ada ininya coy kita coba bawa igli buff deh ya aerodactyl gua ganti sama igli buff gua 600 doang oke kita cobain dulu ya ini nah igli buff ini gua taruh sama belakang coy oke nah seperti ini kita bawa healer satu kita coba lawan level eh level ranking wah punya gue tuh 10.000 ya kayaknya nggak bisa deh coba lawan ranking 99 ya kita coba sih oke semoga jauh ngomongin sih tapi nggak mungkin aja 10.000 19.000 Oke gue menang speed 500 nice banget kayak udah awal yang bagus oke damage dia tuh lumayan kok gila sakit banget anjir langsung mati delbox gua oke geratus ulti set oke nice tidak kerasa ya tidak kerasa sama sekali coy oke tenang ada igli buff Aduh onyx dia ah mati duluan dong wah mati duluan dong Aduh ngeheal dia mana igli buff gua nggak Uldi nih ya mati duluan coy nggak kuat ya oke tidak kuat ya di sini gua kalah cuy tidak kuat karena 10.000 sama 19.000 udah jauh banget bedanya oke gua refresh dulu Oh tidak bisa ya gua sebeli gua pakai diamond dulu oke ini kita lawan level ranking maksudnya level mulu gua kita refresh nah ranking 13 deh deh gue bisa sampai ranking 9 deh oke speed gua gua gila sakit juga Charmander Coy langsung mati saikter gua oh dia ngincer bagian belakang coy oke uuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh oke delbox wuh gila pedes nintels ini dia ultimate nya oke wah gila deres banget saya langsung mati tuh cobranya langsung mati cobranya sipanji cobranya sipanji aja oke nice wah mantap ya sakit banget cuci nintels ya oke kita lihat betul datanya di sini tuh damage-nya paling gede tuh si nintels cuy ya karena sakit banget dia oke akhirnya gua ranking 13 ya di sini masih bisa ranking 12 coy Oke mungkin segini dulu ya untuk video kali ini ya dimana di sini gua udah udah coba kasih tips terus juga gua udah nyoba ranking ngelawan ranking sepuluhan ya ini untuk di arena mungkin nanti gua bakal coba naikin dulu untuk powernya karena paruk power guni masih kecil bacai 10.000 minimal 20.000 laguah biar nyari aman nih buat ngelawan sih ini nih ranking 8 coy ya oke sekian dulu video kali ini jangan lupa di like comment dan subscribe cuy aku jangan lupa menurut dan sampai jumpa di video selanjutnya